Intro Assalamualaikum Halo guys, kembali lagi dengan saya Indra Kali ini kita akan kembali Masuk ke dalam segmen otomatis Iya Kehadiran Mitsubishi XFC Concept Versi massal tidak akan lama lagi Akan segera terwujud di tanah air Lalu, kapankah Mobil ini akan resmi dipasarkan di Indonesia Serta, berapa dengan banderol harganya Mau tahu jawabannya? Oke, langsung kita ulas dalam video berikut Ini ya Intro Pertama Sebagai informasi Versi produksi massal Dari Mitsubishi XFC Concept Telah dijedualkan dijual pada tahun 2023 Rumornya akan dirilis bertepatan Dengan pameran otomotif tahunan Gias Yang berlangsung pada Agustus tahun ini Dan menyoal harga Tentunya Mitsubishi Ingin bisa bersaing dengan para rival di kelasnya Seperti Honda HR-V Hyundai Creta Dan kali ini hadir pula Omoda 5 Wuling Alves Dan Grand Vitara Harganya berapa? Masih belum tahu Tapi yang pasti kata kuncinya itu Harganya kompetitif Kata Irwan Kuncoro Direktur of Sales and Marketing Division PT MMKSI Pada Jumat 10 Maret 2023 Irwan pun optimis Kalau XFC Concept ini Setelah dijual Akan bisa diterima Dengan baik oleh konsumen Apalagi kata dia Trend SUV ringkas Tidak hanya di pasar global Tapi di Indonesia juga Akan terus meningkat Apalagi model ini juga sama Seperti Xpander dulu Yang menjadi game charger Untuk pasar SUV ringkas Tambah Irwan Sementara itu Tony Chandra Presiden Direktur Bipu Internasional Pahala Otomotif Group Menilai Dari kecamatan pengusaha Dealer Mitsubishi Kalau XFC Concept ini Nanti Sangat bisa bersaing Dengan para kompetitor Di kelasnya Bahkan Dia pun percaya diri Jika harganya Lebih mahal Dari para rivalnya Akan tetap laris Sebagai informasi Bantrol para rivalnya Seperti Shinde Creta Dijual mulai dari Rp 291 juta Dan Honda HR-V Rp 375 juta Sedangkan untuk Wuling Alves Yang termurah Dibantrol seharga Rp 206 juta Dan untuk Ben Vitara Dibantrol seharga Rp 350 juta Sehingga diprediksi Untuk harga Mitsubishi XFC Karena dikatakan Akan kompetitif Maka Bantrol harganya Akan berada di kisaran Rp 300 Hingga Rp 400 juta Wah Luar biasa ya Nah kira-kira Teman-teman gimana nih Berminat gak Untuk beli Mitsubishi XFC Jika Bantrol harganya Berada Di kisaran harga tersebut Bantu dong Berikan pendapatnya Di kolom komentar ya Oh iya Buat yang belum tau Gimana sih Detail desain eksterior Interior Dan spesifikasi lengkap Dari Mitsubishi XFC ini Oke Langsung kami share infonya Dalam video ini ya Pertama Kita bicara dulu Soal desain Mitsubishi menyebutkan Bahwa mobil tersebut Menggabungkan Aura SUV yang kompak Tapi kuat Dari bagian depan Mobil ini hadir Dengan konsep Dynamic Shield Lampu depan Berbentuk L Di bagian atas Unit lampu Dengan berpadu Dengan Daytime Running Light Atau DRL Seperti Kisik-kisik di bawah Untuk menyala Dalam bentuk T Yang ikoni Yang menunjukkan Kesan luas Bagian grill Nampaknya Akan dibuat Cukup besar Tepat Di bawah logo 3 berlian Desain lampunya juga Cukup unik Dimana Pada sisi kanan Dan kiri bagian depan Modelnya cukup agresif Namun Pada bumper Juga Masih terdapat Lampu DRL Dengan bentuk Hexagon Lalu Soal lampu depan Kemungkinan Mitsudishi Masih akan mempertahankan Bahasa desain yang sama Seperti pada Expander Dan Pajero Sport Lampunya Akan berada Di bagian bumper Sedangkan Bagian atas Untuk DRL Berikutnya Dilihat dari Sisi samping Sisi-sisi bodinya Terdiri Dari permukaan Yang berotot Dengan pahatan Flair fender depan Dan belakang Serta Garis karakter Yang mengekspresikan Kekuatan Dan dinamisme Sebuah SUV Jarak terendah Ketanahnya Atau ground clearance Cukup tinggi Yang menguatkan Karakter SUV Sedangkan Untuk spion Mengandalkan kamera Sangat modern Dan Lekuk bodinya Membuat mobil Jadi terkesan Kekar Apalagi Didukung Dengan kaki-kaki Yang cukup besar Yaitu Pelek Dengan diameter 16 inci Atau 17 inci Jadi pilihan Paling tepat Untuk SUV Compact Berikutnya Beralih pada bagian Buritan Seperti bagian depan Bagian belakang juga Dilengkapi Lampu ekor Berbentuk T Untuk menciptakan Gaya belakang Yang meronjolkan Keleluasan Dan stabilitas Di bagian belakang Lampunya Terlihat Ada kemiripan Dengan Expander Sementara Pada bagian atas Terdapat spoiler Yang memberikan Kesan sporty Pada bumper belakang Terlihat juga Ada DRL Model heksagon Yang menghiasi Oke berikutnya Masuk ke dalam Interior Pada bagian kabin Tata letaknya Gak jauh berbeda Dengan mobil Zaman sekarang Terdapat Dua layar Full digital Yang cukup besar Menghiasi Bagian dashboard Sementara Konsol tengah Digunakan Untuk tuas Perseneling Setirnya sendiri Model flat bottom Dan pastinya Akan dilengkapi juga Dengan berbagai Tombol multifungsi Meski tergolong SUV compact Mitsubishi XFC Concept Hadir Dengan area kabin Yang lapang Secara khusus Dengan ruang kaki Yang luas Di kursi belakang Mitsubishi Menawarkan kenyamanan Tingkat atas Di kelasnya Mitsubishi Mengklaim Mobil ini Menawarkan kenyamanan Panel instrumen Mengadopsi desain Bertema horizontal Sehingga memudahkan Untuk merasakan Perubahan postur Kendaraan Saat berkendara Di permukaan kasar Sekaligus Meningkatkan Visitabilitas ke depan Desain dinamis Yang terbentang Dari panel instrumen Hingga door trim Serta Rangkaian bantalan empuk Memberikan kesan tertutup Dan perlindungan Untuk menciptakan Interior yang aman Dan nyaman Oke berikutnya Bicara basis produksi Dari Mitsubishi XFC Selain diproduksi Untuk pasar lokal Indonesia Dikatakan juga Menjadi basis ekspor Untuk versi produksi XFC Konsep Tujuannya adalah Untuk ekspor Ke berbagai negara Terutama Asia Tenggara Yang menjadi pasar utama Mobil ini Satu negara Yang kabarnya Akan mendapatkan XFC konsep Dari Indonesia Adalah Filipina Mengingat negara ini juga Mengimport Expander Produksi Indonesia Oke Jadi itulah Info update Untuk Mitsubishi XFC Terima kasih telah menonton Jangan lupa untuk Like dan share video ini Dan jangan lupa juga Bantu untuk subscribe ya Oke Stay tune at my channel See you next video Terima kasih telah menonton